Intro Pemirsa kelompok relawan pendukung calon Presiden Anies Baswedan yang tergabung dalam sekber ABW Wilayah Riau menggelar diskusi kebangsaan. Dialog kebangsaan ini bertujuan untuk menambah ilmu dari para pembicara salah satunya dalam rangka pengembangan ekonomi politik yang ada di Indonesia. Sejumlah kelompok relawan pendukung calon Presiden Anies Baswedan yang tergabung dalam sekber ABW Wilayah Riau menggelar diskusi bertajuk diskusi kebangsaan relawan Anies Baswedan yang dihadiri oleh ratusan relawan Anies Baswedan dari berbagai simpul. Diskusi kebangsaan ini menghadirkan para pembicara dari berbagai sektor mulai dari ekonom senior Awalil Reski, mantan sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun, pakar pendidikan sutrisno muslimin, serta Irjenpol Purnawirawan Dahlan. Dalam diskusi kebangsaan ini mantan sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menyampaikan beberapa hal yang seharusnya ada di dalam hati seorang pemimpin, yaitu mempersiapkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan dan usaha negara, serta memikirkan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan bagi generasi yang akan datang. Intinya saya pikir satu keadilan, dua kesejahteraan rakyat, jadi semua ekor, semua usaha, semua ada yang di dalam peti, pendapatan negara diarahkan dulu untuk rakyat, bukan diarahkan untuk kenikmatan orang yang punya rakyat. Kasih contoh, mungkin kurangi dulu BUMN yang proyek-proyek bersesua, yang tidak ada gunanya. Mana berikanlah subsidi pukuh kepada rakyat, bangunlah kembali jalan desa, perbayar diirigasi, perbanyak lagi sawah. Itu yang dilakukan, terus jaga semua daya beli masyarakat. Coba anda bayarkan, seumur anda pasti sudah bingung, tidak mungkin bisa punya rumah dengan gaji yang diterima sekarang. Yang tidak pikirkan, kalian-kalian yang masih umur 25-30 tahun, kalau kalian sudah selesai. Yang 25-30 tahun, nggak bakalan bisa punya rumah dengan kondisi sekarang. Nah, itu yang harus ada di hati pemimpin, bukan lagi saya diri, saya diri tidak lewat. Kita ternama seber, sebenarnya kita terbentuk lewat Hanis, ini daripada 34 simpul. Ini alhamdulillah kita sudah berkongsi, dan kita pun sudah beratik sebagai seber. Hari ini adalah yang pertama kegiatan untuk seber. Jadi, di sini kenapa kita adakan untuk dialog kebangsaan. Salah satunya, kita daripada seber ini, mau ada satu pengetahuan, atau tambah ilmu, dari bapak-bapak yang senior-senior. Salah satunya adalah, untuk kita lebih mengetahui, misalnya perkembangan, baik itu daripada ekonomi, perkembangan daripada politik, politik untuk di Indonesia. Jadi, makanya kita undang bapak-bapak yang senior-senior tadi, untuk kita lebih mengantisipasi, jangan sampai kita salah. Dan sekarang kita lihat, dalam berita-berita, baik di media sosial, maupun media, pergolongan politik terlalu tinggi. Jadi, kita harus ada penting, jangan sampai kita nanti keluar daripada koridor itu. Disampaikan juga pada diskusi kebangsaan ini, sebagaimana Anies Baswedan berpesan, bahwa tidak ada perbedaan di antara para relawan ini. Namun tujuan tetap sama, yaitu merangkul masyarakat, serta mencerahkan masyarakat, agar terhindar dari politik uang, dan politik sembako. Norokomala Adika, dan Sugiharto, melaporkan. Terima kasih.